Dan seseorang diperhitungkan besok hari kiamat bukan cuma atas amalannya saja, tetapi juga terhadap apa yang dia ucapkan. Dalam riwayat jangan kalian mengumpat, bergosip, menjelek-jelekan orang Islam, membicarakan keburukan muslim lain. Apa kamu suka? Emang kamu mau makan bangkai daging saudara kamu sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohabilalamin. Pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Maria Lizzie Al-Hasni dapat kembali menemani Anda di program Majelis Ilmu Metro TV untuk menambah ilmu dan keimanan kita. Pemirsa yang diramati Allah SWT dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat senantiasa menjaga lisan kita dan terhindar dari siksa api neraka. Berikut akan kita dengarkan tausiyah dari Habib Jindan bin Novel. Bahasanya Allah SWT jadikan ucapan manusia adalah bagian daripada amalan manusia tersebut. Dan seseorang diperhitungkan besok hari kiamat bukan cuma atas amalannya saja, tetapi juga terhadap apa yang dia ucapkan. Bahkan kebanyakan orang-orang yang masuk di dalam api neraka adalah hasil daripada ucapan yang dahulu dia ucapkan di dunia ini. Rasulullah SAW diminta berwasiat dan berwasiat kepada Sayyidina Mu'ad. Nabi Muhammad memegang lidahnya dan berkata, Ihfad alaika hadha, jaga benda ini, yakni jaga lidah ini. Maka beliau bertanya, Ya Rasulullah, apakah kita akan diadili? Akan apa yang kita ucapkan? Akan dihakimi? Akan ditanya, dipertanggungjawabkan? Akan apa yang kita ucapkan? Maka Nabi Muhammad berkata, Bukankah yang menjebloskan orang di dalam api neraka adalah lidah mereka karena ulah yang dilakukan oleh lidahnya. Dan sesungguhnya barang siapa yang menjaga lidahnya, maka berarti dia telah diselamatkan dari segala keburukan, dari beragam keburukan. Nabi Muhammad bilang di dalam hadith, Nabi Muhammad memberikan jaminan surga. Jaminan surga bagi orang yang memberikan dua jaminan. Siapa yang siap menjamin untukku di dalam menjaga benda yang ada di antara kedua rahangnya, yakni lidah. Dan menjaga benda yang ada di antara kedua pahaknya, kedua kakinya, yakni aurat dan kemaliuan. Barang siapa yang menjaga dua benda ini, aku jamin. Aku jamin surga dari Allah Ta'ala bagi hamba tersebut. Jangan sampai engkau dipatuk oleh lidah. Sebab lidah lebih berbisa daripada ular yang paling beracun, yang paling berbisa, yang paling ganas. Jaga lidah kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah s.a.w. beliau mengingatkan tentang bahaya lidah tersebut. Seseorang terkadang dia mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia anggap sepele, dia anggap remeh, dia anggap kecil. Mungkin dia tidak ambil perhatian, mungkin dia lupa dengan apa yang dia ucapkan. Dalam riwayat yang lain, terkadang kalimat tersebut cuma lelucon saja, bercandaan untuk bikin teman-temannya tertawa. Tetapi dengan cara yang haram, mengandung kebohongan, mengandung gosip, mengandung cacian, mengandung cemohan kepada orang lain. Seseorang mengucapkan satu kalimat yang mungkin dia sudah lupa apa kalimatnya tersebut. Tapi kalimat ini termasuk kalimat yang dimurkai oleh Allah Ta'ala. Dan dampaknya dia dijebloskan dalam neraka, itu dilempar ke dalam api neraka. Saat dilempar ke dalam api neraka, 70 tahun masih terombang ambing, belum sampai ke dasarnya. Setelah 70 tahun baru sampai ke dasar jurang api neraka tersebut. Setelah 70 tahun, gara-gara satu kalimat yang mungkin sebenarnya tidak perlu dia ucapkan. Sebatas cuma komentar, kalimat baik diucapkan dengan lidah ataupun ditulis dengan tulisan. Mungkin dia komentar di kolom komentar orang lain, komentar di statusnya orang lain. Yang isi komentarnya itu mengandung cacian, makian, kata-kata yang kotor. Ambil pelajaran, kata-kata yang kotor hanya bersumber dari hati yang kotor. Kata-kata yang busuk hanyalah bersumber dari hati yang busuk. Wa kullu inain billadhi fihi ambahu. Setiap wadah memercikkan isinya. Nah karenanya itu, sadari apa yang kita ucapkan didengar oleh Allah. Apa yang kita ucapkan dicatat oleh para malaikat, malaikatnya Allah Ta'ala. Jangan sampai ucapan itu menjadi penyesalan besok di hari kiamat. Menjadi hal-hal yang memberatkan kita di hari kiamat. Sebab sesungguhnya silahul li'am gabihul kalam. Senjata orang-orang yang busuk adalah kata-kata yang busuk. Kata-kata yang busuk menjadi senjata bagi orang-orang yang otaknya busuk, yang hatinya busuk. Ada pun orang-orang yang luhur, maka dia menggunakan kata-kata yang luhur, kata-kata yang santun. Allah berfirman, Gulli ibadih ya gululatih ya ahsan. Katakan kepada hambaku, mengucapkan ucapan dan kata-kata, bukan kata-kata yang baik. Bukan kata-kata yang hassan. Ya gululatih ya ahsan. Mengucapkan kata-kata yang terbaik. Ini baik, baik, baik. Bukan sembarang pilih. Mana yang terbaik? Nah ucapkan kata-kata yang terbaik. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, Gullu linnasi husna. Katakan kepada manusia, kebaikan. Dan Rasulullah s.a.w. pendakwah sejati. Seorang yang memerintahkan amar ma'ruf sejati, nahi mungkar sejati. Tapi kata-katanya semuanya santun, semuanya luhur, semuanya indah. Mudah-mudahan kita diberikan peneladanan kepada Nabi Muhammad. Bisa mengikuti dalam perbuatan beliau, dalam tutur kata beliau, di dalam dakwah beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Ayuhaladzina manutagullah, wa gulu gaulan, sadidak yusleh lakum, a'malakum, yaghfir lakum zunubakum. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, bertagwalah, takutlah kalian kepada Allah, dan ucapkan ucapan yang baik. Dampak dari ucapan yang baik, adalah, yusleh lakum ma'amalakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan kalian. wa yaghfir lakum zunubakum. Dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Dan juga, ucapan yang baik, bersumber dari ketagwaan yang baik. Orang yang bertagwa, hatinya memendam tagwa, keimanan kepada Allah, memendam kebaikan, akan melahirkan ucapan yang baik. Ucapan yang baik, melahirkan perbuatan yang baik. Perbuatan yang baik, melahirkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam riwayat, bahwasannya setiap hari, di tubuh kita terjadi demonstrasi. Demonstrasi apa di tubuh? Semua anggota tubuh. Anggota tubuh kita yang tujuh ini, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mata, telinga, kaki, tangan, perut, kemaluan, dan lisan, lidah kita. Ini ada tujuh. Ini enam anggota tubuh ini, enam benda ini, setiap hari mendemo, melakukan demonstrasi terhadap lisan. Mereka mengultimatum lisan, setiap hari, setiap pagi mereka berkata, aljawarih kullah teguh li lisan. Anggota tubuh ini semua berkata kepada lisan, ya lisan, itagillah hafina, ini istagam ti istagamna, ini awajaj ti awajajna, wahai lidah, jaga kami, tagwalah kepada Allah, jaga kami baik-baik. Engkau pemimpin kami. Kalau engkau lurus, kami akan ikut lurus. Anggota tubuh semuanya lurus. Tetapi kalau engkau bengkok, kalau engkau menyeleweng, kalau engkau menyimpang, maka semua anggota tubuh bakalan turut menyimpang. Mata menyimpang, telinga menyimpang, akibat apa yang diucapkan oleh lisan tersebut. Jaga lisan kita dengan sebaik-baiknya. Kebanyakan orang masuk neraka, adalah korban lidah, korban dari lisannya sendiri. Dan juga disebutkan, bahwasannya, oleh Rasulullah SAW, beliau mengatakan, Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Ini bahaya. Ucapan ini bersumber dari Nabi. Nabi memanggil, hai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, tetapi iman belum masuk ke dalam hatinya. Ada apa? Dalam riwayat, Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya, tapi iman belum sampai ke dalam hatinya. Jangan kalian mengganggu muslimin. Dalam riwayat, jangan kalian mengumpat, bergosip, menjelek-jelekkan orang Islam, membicarakan keburukan muslim lain. Dan juga, jangan mencari kekurangan, dan aibnya mereka, mencari kesalahan sesama orang Islam. Sebab yang mencari-cari kesalahan orang Islam, maka, dia mencari-cari kesalahan saudaranya yang muslim, maka Allah bakal cari kesalahan dia. Barang siapa yang dicari kesalahannya oleh Allah Ta'ala, pasti ketemu, bakalan dipermalukan, walaupun dia sembunyi di dalam rumahnya sendiri. Dan yang kedua, gemar bergosip, mengumpat, membicarakan keburukan orang lain. Dan yang ketiga, mencari-cari aib dan kesalahan orang lain. Andaikan, dia mencari kesalahannya sendiri, sibuk mencari kesalahan orang. Baik orang itu, mau itu atasannya, bawahannya, rakyatnya, pemerintahnya, anggotanya, karyawannya, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Dia bikin, apa namanya, mencari kesalahan pejabat ini, kejabat itu, ada 50 kesalahan, ada 100 kesalahan. Andaikan dia kumpulkan 5 kesalahan dirinya sendiri, dia sudah menjadi wali besar di sisi Allah Ta'ala. Dia cari kesalahannya, dan dia perbaiki kesalahan dirinya sendiri, maka dia sudah menjadi orang yang mulia, yang luhur di sisi Allah. Tetapi, habis, umurnya mencari-cari kesalahan orang lain, dan tidak ada gunanya. Di dunia mencelakakan dia, dan di akhirat dia bakalan binasa dan celaka. Wala'iyyadzubillahimmanzalik. Jaga mulut kita, jaga juga mata kita, jangan kita mencari-cari kesalahan orang lain, membicarakan keburukan orang lain. Nabi bilang di dalam hadith, tentang riba, riba, praktek riba itu, ada 30 sekian jenis praktek riba. Kemudian Nabi mengatakan, jenis praktek riba, yang paling rendah, yang dosanya paling kecil, itu sama seperti seseorang, berzinak dengan ibunya sendiri. Itu dosa riba yang paling kecil. Dosanya sama seperti, seseorang berzinak dengan ibunya sendiri. Kemudian Nabi melanjutkan, dalam hadith tersebut, Adna riba, termasuk dalam kategori riba, yang paling besar, yang paling dahsyat. Tahu apa? Ketika orang menodai, kehormatan muslim lain dengan lidahnya, itu masuk kategori riba, praktek riba, yang paling dahsyat, yang paling besar. Jadilah kita orang yang santun. Orang yang berakhlak luhur, tidak bakalan rugi. Orang yang berkata baik, tidak bakalan rugi. Apapun jabatan dia, mau dia ulama, mau dia ustad, mau dia seniman, mau dia pejabat, mau dia atasan, mau dia bawahan, dia berakhlak baik, dia yang bakal beruntung dengan akhlaknya sendiri, dengan kata-kata yang santun tersebut. Semoga, apa yang ada di dalam hati kita, kebaikan, yang keluarnya pun juga kebaikan. Dan Allah Ta'ala, insyaAllah, memberikan taufik, diberikan kita lisan sedikin, lisan yang jujur, yang baik, yang tagwah, kepada Allah Ta'ala. Amin, Ya Rabbal Alamin. Pemirsa kembali lagi di Majelis Ilmu Metro TV. Sudah kita dengarkan bersama, pesan dari Habib Jindan di novel, bahwa ternyata yang diperhitungkan dari umat manusia, tidak hanya amalannya saja, tapi apa yang diucapkan. Maka dari itu penting bagi kita, untuk menjaga lisan kita, agar menjaga keselamatan dari seluruh umat manusia. Berikutnya, kita akan dengarkan petua dari Ustaz, Taufikur Rahmi. Selamat menyaksikan. Pertama, Pemirsa, Jauh-jauh hari Nabi telah memberikan warning, Berapa banyak umatku yang mereka berpuasa, dia tidak makan dan minum, dan puasanya sah. Tapi punten, yang didapatkan cuma dua, lapar dan haus saja. Kenapa bisa begitu? Karena dari lisannya, dia tidak bisa jaga, dan Allah maham mendengar, perbuatan ucapan kata-katanya, banyak mengeluarkan kata-kata, yang menyebabkan, membatalkan nilai pahala puasanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bunda, yang kita ngeri, di dalam Quran, surat ke-49, ayat ke-12, sampai Allah memberikan perumpamaan, buat mereka yang suka, menggibahi, menggunjingi, menggosipi, saudara-saudaranya, apalagi dengan kata-kata yang betul-betul, dia buat-buat, dan juga, fitnah. Nah, fitnah. Maka, Al-Quran memberikan gambaran, ayuhhibbu ahadukum ayyakulalah ma'akhihi, ma'itang fakarik tumuh. Apa kamu suka? Emang kamu mau, makan bangkai, daging saudara kamu sendiri. Pasti, kata Quran, kalian akan benci, kalian akan jijik. Nah, oleh karenanya, watakulloha, takutlah kamu kepada Allah. Kalau kita cuma ngedengerin doang, ada orang yang ngomong, itu benar. Ceritanya benar, gitu. Ini mah ngomongin syari, gitu. Ngegosip syari, emang ada gosip syari, ya? Nggak ada. Gak kadang begitu, melandiri, TH. Ya, di saat ghibah, baik yang membicarakan, maupun yang menyimak, kedua-duanya sama. Walaupun itu berita benar? Ya, itu namanya ghibah. Kalau berita bohong, fitnah. Gitu. Ya, ada ghibah yang diperbolehkan. Mana? Untuk tujuan yang kebaikan. Ada ajaran sesat, nih. Nabi palsu, di wilayah Bogor Barat. Ya, namanya siapa? Pelatih bulu tangkis, ngaku Nabi sebagai Ahmad Mossadegh. Itu, apa namanya, berita sesat, Nabi palsu. Nabi ngomong, nih. Di Metro TV, kenapa? Menyelamatkan umat, jangan sampai terprovokasi. Nah, ini yang boleh. Tapi zaman sekarang, subhanallah, nih, di TV banyak sekali, bahkan mengorek, aib-aib orang, gitu. Nah, tanpa sengaja kita nonton, nih, dengerin, kedengeran, gitu. Kedengeran, nih. Ya, kalau misalkan mau selamat, ibadah puasanya, dan tadi, Allah mahasami, yaudah, ganti, jangan mendengarkan, yang demikian. Semoga usnah aja, ya. Ini bersyukur. Ya, di Metro TV, penyayangan religinya selama Ramadan, bisa dilihat sendiri. Ya, bahasanya, mah, pagi-pagi ngeliat mobil peronton. Rugi kalau nggak nonton. Makanya, ikhwafillah rahimahkumullah, ini lisan, kata Serina Umar bin Khotob, ya, di mana, nggak ada tulangnya. Lidah, tidak bertulang. Ya, lidah, lisan, ya. Lidah, nggak ada tulangnya, dipagri sama gigi, yang nggak ada dagingnya. Nah, daging, nggak ada dagingnya di gigi. Kurang, dipagri lagi sama dua bibir. Nah, betapa beratnya, menjaga yang nggak bertulang itu. Nah, antisipasi gimana? Supaya nggak keluar kata-kata, yang sifatnya menyakiti hati perasaan, keluarga, atau saudara kita, atau kan kita, nggak ada lain. Nabi memberikan solusi, ganti, biasakan lidah kamu, lisanun dha'kirun. Lisan yang selalu berdikir kepada Allah. Contoh, kakak da'amkan, istighfar. Da'amkan, subhanallah. Biasakan, astagfirullah. Biasakan, masya Allah. Di saat menemukan kejadian-kejadian yang sifatnya refleks, yakin. Yang keluar itu, yang baik. Ya, Abdullah Ibn Abbas bersama kanjeng Nabi kita Muhammad, s.a.w. pamaror Nabi Makbaroin. Di saat melewati dua kuburan, tiba-tiba Nabi menangis. Abdullah Ibn Abbas bertanya, lima da'ba kaita, ya Rasulullah. Kenapa engkau menangis, ya Rasulullah? Apa jawaban bagi nama Rasul, kak? Ya Abdullah Ibn Abbas, kamu nggak tahu, ini di dalamnya dua kuburan, lagi diseksa di dalamnya. Lantas, Abdullah Ibn Abbas tanya lagi, dengan sebab apa ya Rasulullah? Dengan sebab, yang satu ini, di dunianya, sering bulat-balik ke sana kemari, tukang ngomongin orang. Membuka aib. Gribah. Nah yang satu lagi ini, diseksa dengan sebab apa? Dengan sebab, urusan buang hajat, terutama pipis, kencing, atau ceboknya nggak benar. Nah, padahal, dalam aturan agama, Nabi mengajarkan buat laki-laki tetap duduk. Karena buat orang yang kencing duduk, bukan hanya buat kebersihan, buat sholat, kesehatan ini. Rahimah keballah, satu hadis perenungan buat kita semua. Apa kata Nabi? Paling banyak umat Nabi, masuk ke dalam jurang api neraka, dengan sebab dua lubang. Al-Fabu wal-Farju. Lubang atas, berarti mulut, dan lubang bawah. Maluannya ya. Nah ini Allah maham mendengar, supaya kita bisa menjaga lisan. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikianlah episode, dalam majelis ilmu Metro TV kali ini. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa, mempergunakan lisan kita, untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dan saya Maria Lizia Hasni, terima kasih atas kebersamaannya. Kita jumpa lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih atas kebersama.